Hai semuanya, Assalamualaikum Kembali lagi di Youtube Channel Yune Yune Nah di video kali ini kita akan membuat Bolu kugus gula merah Ini super-duper lembut banget, manis dan juga legit Nah bolu kugus mini gula merah ini Bisa untuk dijadikan ini di jualan Atau bisa juga untuk isian snack box Oke langsung saja disini kita siapkan wadah Lalu masukkan 200 gram gula merah Yang sudah kita sisir halus seperti ini Untuk gula merahnya ini warnanya sedikit kuning ya teman-teman Tidak yang merah ke hitaman gitu Selanjutnya aku tambahkan juga 45 gram gula pasir Atau bisa disesuaikan dengan selera Setengah sendok teh vanili cair Kita kira-kira saja Kemudian masukkan 4 butir telur Kemudian 1 sendok teh emulsif air Aku menggunakan SP ya Nah kalau sudah sekarang kita nyalakan mixernya Ini dengan kecepatan yang paling tinggi Dan akan kita mixer sampai dia kental dan berjejak Nah ini bisa kita lihat dia sudah kental dan berjejak Sekarang kita boleh matikan dulu mixernya Selanjutnya kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Ini kita masukkan sambil diayak Kemudian aku juga tambahkan setengah sendok teh baking powder Selanjutnya ini kita aduk-aduk terlebih dahulu Kemudian kita nyalakan mixernya dengan kecepatan yang paling rendah Selanjutnya kita masukkan 150 gram minyak goreng Atau boleh diganti dengan 150 gram margarin yang dicairkan Kemudian kita mixer sebentar sampai tercampur rata Nah ini tadi kita menggunakan gula merah ya teman-teman Tapi warnanya tidak begitu merah kecoklatan Karena apa? Karena gula yang kita gunakan warnanya dia kuning Jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan Ini boleh di skip ya Selanjutnya kita mixer kembali sampai tercampur rata Kemudian aku juga menggunakan bantuan spatula seperti ini Kita himpunnya berada di pinggiran wadahnya Dan kita pastikan seluruhnya benar-benar tercampur rata Oke sekarang kita siapkan cetakannya Kita olesin dengan minyak goreng tipis-tipis terlebih dahulu Kemudian kita masukkan adonan secukupnya Jangan terlalu penuh ya teman-teman Karena nanti dia masih mengembang Nah setelah cetakannya terisi Sekarang siap kita kukus ya Dan air dalam panci kukusannya ini sudah mendidih Nah sekarang kita masukkan cetakannya ke dalam panci Di sini aku menggunakan kelakat ya teman-teman Kalau kalian menggunakan panci biasa Jangan lupa tutupnya itu dikasih lapisan serbet bersih Kita kukus kurang lebih selama 20 menit Kita menggunakan api sedang Dan setelah matang kita angkat Kemudian kita keluarkan dari cetakannya Nah untuk satu resep ini jadinya 30 buah Tadi sudah ada beberapa buah yang kita makan ya teman-teman Karena rasanya beneran enak banget Tapi ini sedikit tips dari aku ya teman-teman Kalau kalian mau mencoba resep ini Usahakan menggunakan gula merah Yang warnanya agak hitam pekat Supaya warna bolunya juga lebih bagus Nah kalau untuk rasanya ini aku jamin enak banget Mandis dan juga legit Dan untuk tekstur bolunya sendiri Dia juga super lembut Oke selamat mencoba ya Untuk teman-teman semuanya Semoga berhasil Dan semoga resep kali ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa di like Di komen juga subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru dari Uni Yunde Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih